Intro Geratan Modera TV, Ribuan Bunyai dan Muslimat RU se-Jawa Timur menyatakan dukungan kepada Sehfullah Yusuf atau Gus Ipul untuk maju sebagai calon gubernur Jawa Timur. Dukungan ini dideklarasikan di Pondok Pesantren Syekhona Muhammad Holil, Kabupaten Bangkalat. Para Bunyai yang berasal dari berbagai Pondok Pesantren di Jawa Timur baik itu dari wilayah Madura, Mataraman dan Tapal Kuda secara tegas menyatakan dukungan kepada Gus Ipul untuk menjadi orang nomor satu di Jawa Timur. Mereka menilai Gus Ipul adalah figur yang layak untuk menjadi gubernur. Karena selama perjualanannya menjadi wakil gubernur Gus Ipul telah banyak memperjuangkan bantuan untuk Pondok Pesantren dan Madrasa di Nia yang merupakan urat nadinah datul ulama. Sementara itu Gus Ipul mengaku terharu sekaligus merasa bangga dengan dukungan para bunyai dan para kiai. Tentunya kepercayaan ini menjadi amanah dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan baik. Ya saya terus terang terharus di luar bukaan saya juga bunyai-bunyai yang sekarang berkumpul di Pondok Pesantren di mana Pondok Pesantren ini adalah tempat mondoknya para ulama, para kiai pendiri NU dan seterusnya sampai sekarang gitu. Kemudian menyatakan dekat untuk turut membantu apa yang telah diputuskan oleh para ulama, para kiai. Ini kan semata-mata karena kiai bukan karena saya. Kalau kau sekarang memperjuangkan kemenangan saya misalnya itu karena ingin memberikan rasa hormat terhadap keputusan yang sudah diambil para ulama, para kiai. Madura TV, Madura dalam satu sentuhan.